Liverpool mulai membenahi skuad mereka usai dipastikan turun kasta ke Europa League. Hal tersebut sudah mendapatkan restu dari FSG yang gak segan menggelontorkan dana besar untuk Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini langsung memasang target besar yakni bisa membawa Liverpool kembali ke era kejayaannya. Cetak Goal coba merangkum perencana gila Liverpool sebagai berikut. Dipastikan turun kasta ke Europa League Liverpool dipastikan gagal lolos ke Liga Champions usai Manchester United menang di laga terakhirnya. Saat itu skuad The Red Devil mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 4-1. Pasukan Jurgen Klopp sudah gak sanggup lagi untuk mengejar poin Newcastle United. Itu artinya Jordan Henderson dan kawan-kawan dipastikan akan bermain di kompetisi Europa League musim depan. Jurgen Klopp pun memberikan tanggapannya usai Liverpool gagal lolos ke Liga Champions. Dia mengatakan kalau kompetisi Europa League gak berbeda jauh dengan Liga Champions. Alasannya kedua kompetisi tersebut sama-sama punya lawan yang berat untuk Liverpool. Klopp pun gak mau memandang remeh lawan-lawan yang akan bermain secara all out. Bahkan mantan pemain entrang Frankfurt itu memasang target juara pada kompetisi kali ini. Jurgen Klopp menilai kalau saat ini timnya hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Sebagai informasi terakhir kali Liverpool bermain di Europa League adalah pada musim 2015-2016. Saat itu mereka gagal juara setelah berhasil dikalahkan oleh Sevilla di partai final dengan skor 3-1. Dengan begitu Liverpool pun akan bersaing dengan Brighton yang juga akan bermain di Europa League. Mereka berpeluang menghadapi lawan-lawan yang cukup sulit. Loyalitas Mohamed Salah Mohamed Salah menjadi pemain yang paling terpukul usai Liverpool dipastikan bermain di Europa League. Pemain Mesir ini merasa frustasi dan kecewa dengan performa squad the Reds. Salah pun meluapkan kekecewaannya di sosial media milik pribadinya. Saat itu dia meminta maaf karena gagal mengantarkan squad the Reds bermain di Liga Champions. Sontak saja postingan itu membuat banyak yang berspekulasi kalau Salah bakal hengkang dari Liverpool. Akan tetapi kabar tersebut dibantah langsung oleh sang pelatih Jurgen Klopp. Dia mengatakan kalau Mohamed Salah bakal bertahan di Anfield meskipun bermain di Europa League. Sebab Klopp menilai jika Salah sudah merasa bahagia berseragam squad the Reds. Selain itu Salah juga menjadi sosok penting di lini penyerangan Liverpool. Dengan bertahannya Salah membuat era trio firmansah berakhir. Sebab Roberto Firmino dipastikan hengkang di musim depan. Sedangkan Sadio Mane kini sudah merasa bahagia usai membawa Bayern München meraih gelar juara Bundesliga. Kegagalan Liverpool untuk lolos ke Liga Champions disebabkan karena performa buruk lini tengah mereka. Wajar jika sang pelatih Jurgen Klopp akan merombak total squad untuk musim depan. Dikutip dari situs resmi Liverpool, Klopp mengatakan jika sektor lini tengah akan menjadi fokus utamanya. Tanpa pikir panjang, pelatih Jerman ini pun langsung mendepak tiga pemain di posisi gelandang. Mulai dari James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain hingga Naby Keita. Ketiganya terpaksa dilepas karena kurang memberikan kontribusi dan sudah memasuki usia uzur. Untuk menggantikan posisi mereka, Jurgen Klopp pun berencana untuk mendatangkan beberapa gelandang baru yang lebih fresh. Menurut laporan dari berbagai sumber, mereka sudah mengincar lima gelandang beken. Mulai dari Alexis McAllister, Sergei Smilinkovic-Savik dan juga Mason Mount. Dari yang disebut tadi, Alexis McAllister menjadi pemain yang berpeluang besar bakal merapat. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan yakni Fabrizio Romano. Romano mengatakan jika Liverpool akan mendatangkan Alexis McAllister dengan mahar 70 juta pound sterling. Gelandang Argentina ini pun diklaim akan segera bergabung pada bulan Juni ini. Manajemen The Reds diketahui sudah memberikan kontrak dengan durasi jangka panjang. Berikutnya ada Milinkovic-Savik yang dinilai semakin matang membela Lazio. Di musim ini saja, posisinya nyaris nggak tergantikan dengan telah memainkan 46 pertandingan. Selanjutnya ada Mason Mount yang dirumorkan akan dilepas Chelsea pada musim panas nanti. Liverpool bahkan nggak segan-segan untuk mengeluarkan modal besar dengan mengajukan tawaran mencapai 60 juta pound sterling. Terakhir ada Cap Renturam yang tampil gemilang bersama OG Sinais. Berbeda dengan Alistar dan juga Mason Mount, Cap Renturam punya bandrol harga yang sangat murah. Gelandang asal Perancis itu punya nilai pasar sekitar 32 juta euro saja. Seandainya bergabung, Liverpool harus merogok kocek sekitar 157 juta pound sterling atau 2,9 triliun rupiah. Hal itu bukan menjadi masalah untuk squad The Reds. Pasalnya Jurgen Klopp sendiri sudah mendapatkan restu dari sang pemilik yakni FSG. Dikutip dari The Times, FSG akan mengikuti cara Arsenal untuk merekrut pemain muda berkualitas. Prediksi Starting Line Up Dengan banyaknya rumor tersebut, Liverpool pun diprediksi akan menjadi lebih kuat di musim depan. Terutama di sektor lini tengah mereka yang dinilai akan semakin berwarna. Jurgen Klopp pun bisa leluasa menurunkan gelandang-gelandang yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja McAllister bakal menjadi pemain Liverpool yang paling menonjol. Sebab kemampuannya dalam mengatur serangan sudah nggak diragukan lagi. Nantinya McAllister bakal ditemani oleh Curtis Jones dan juga Jordan Henderson yang sebelumnya sering menjadi andalan. Lanjut, di sektor pertahanan nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Klopp pun diperkirakan masih akan menurunkan formasi empat back yang dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Mulai dari Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahim Okonate hingga Trent Alexander-Arnold. Namun bisa saja perubahan formasi itu terjadi sewaktu-waktu. Pasalnya banyak rumor yang mengatakan jika pasukan The Kop mengincar pemain bertahan berkualitas lainnya seperti Josko Govardiol dan juga Antonio Silva. Untuk lini penyerangan, Jurgen Klopp diprediksi masih mempercayakannya kepada trio lini penyerangan mereka yang diperkuat oleh Luis Dias, Cody Gakpo, dan Mohamed Salah. Cody Gakpo akan menggantikan peran dari Roberto Firmino yang sudah dipastikan hengkang. Sementara untuk pelapisnya, Liverpool masih punya Darwin Nunes dan juga Diogo Jota. Gembar-gembor Jurgen Klopp Liverpool yang mulai berbenah membuat Jurgen Klopp langsung punya hasrat besar. Pelatih asal Jerman ini berhasrat bisa membawa squad The Reds bangkit di musim depan. Dia mengatakan kalau setiap musim performa tim mengalami pasang surut. Pelatih 55 tahun ini mengibaratkan jika Liverpool menjalani musim yang konyol. Pasalnya, mantan pelatih Borussia Dortmund ini gak menyangka kalau Liverpool bakal finish di peringkat 5. Jurgen Klopp bilang kalau di musim depan, squad The Reds akan menjadi penantang juara. Eks pelatih dari FSV Mainz ini bahkan berjanji akan membawa Liverpool kembali ke musim terbaiknya. Dia mengatakan jika tren positif Liverpool menjadi energi yang sangat positif. Itulah ulasan rencana gila Liverpool untuk mengarungi musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Jurgen Klopp bisa memenuhi ambisi besarnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!